Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Saudara, banjir ibu kota dan sekitarnya. Biasanya kalau banjir, yang terdengar adalah bagaimana kemudian penanganan darurat dan lain sebagainya. Tapi berbeda pada banjir kali ini. Yang lebih terdengar adalah bumbu-bumbu politiknya. Seperti yang kita lihat di media sosial misalnya, ada sejumlah baik itu tulisan maupun tayangan yang menyatakan kritik ataupun dukungan dari kedua belah pihak. Terakhir, Saudara, ada pula video yang berbarengan dengan masa banjir besar DKI Jakarta yang beredar. Terkait dengan elektabilitas atau tingkat keterpilihan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mencuat pada posisi paling tinggi dan dibahas para pengkritiknya. Saya akan menayangkan video berikut ini. Pak Jokowi ini pragmatis. Dia mengamankan 5 tahun sampai 2024. Setelah itu beliau tidak perlu berpikir panjang. Kita akan diwarisi sistem yang agak-agak menyulitkan. Kemarin saya ketemu dengan Denny J.A. Kalau pemilu diadakan, hari ini pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Tidak apa-apa, itu kenyataan. Kenyataan yang membuat kita harus segera untuk evaluasi diri. Dan di kelompok kita itu terlalu banyak. Di kelompok sebelah hanya satu. Itu kelebihan mereka. Mereka begitu solid, mereka begitu sabar, dan kita begitu terterai-berai. Jadi bagi saya, sekarang saya mengajak teman-teman saya, sosial investor adalah bagaimana kita menciptakan sistem, karena sampai detik ini kita tidak tahu siapa yang dicalonkan sih. Ada Pak Tito, ada Pak Ganjar, ada Pak Denny Siregar mungkin, ada Pak Adi Armando, gitu ya. Kalau Pak Adi jadi presiden wakilnya Fahira pasti. Itu akan damai Indonesia. Dan saudara, di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu muncul dengan pendapatnya sendiri. Dan berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain. Saya contohkan ketika berbicara antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penyebab banjir akibat sampah. Kita juga mendengar dua pernyataan dari dua pejabat yang bersilang. Ia adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kali ini dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Mohon maaf Bapak Gubernur, dalam penyusuran kali Ciliwong, nyata panjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu, kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi, tergenang. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri. Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Kita sudah menyaksikan. Di kawasan kampung Melayu, yang sudah dilakukan normalisasi, itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Dan yang terakhir, saudara, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait perlu atau tidaknya penanganan banjir di DKI Jakarta menyatakan sebagai darurat. Keduanya pun berbeda pendapat. Permasalahan belum selesai dan masyarakat memerlukan peluran tangan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk itu, saya kira silpa ini bisa dimanfaatkan karena anggarannya cukup besar, terutama untuk Jawa Barat dan DKI. DPRD tolong dapat juga memahami situasi masyarakat untuk mempermudah proses ini. Jangan sampai berlama-lama, mungkin satu hari cukup, dan setelah itu dapat digunakan silpa itu, kemudian dicairkan dan digunakan untuk kepentingan tanggap durat yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Antara hari kemarin, tanggal 2, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sudah jauh lebih surut sekarang. Lihat tadi di Jakarta Barat, Jakarta Barat itu tempat yang paling banyak genangannya, per tadi malam. Tapi hari ini genangan itu sudah mulai surut. Dan insya Allah, Sabtu dan Minggu kita yakin akan jauh lebih sedikit lagi di tempat yang masih ada genangan. Kalau sudah tidak ada genangan, maka proses rehabilitasi bisa berjalan lebih cepat. Banjir adalah bencana, tapi kemudian ada bumbu-bumbu politik yang mengelilinginya dan terdengar lebih nyaring ketimbang apa yang kita lihat dan rasakan terkait dengan banjir. Kita tahu, sedara, tahun 2024 adalah pemilu yang semua pihak memulai dari nol karena tidak bisa dilakukan oleh calon yang lama. Katakanlah Presiden saat ini, Joko Widodo. Maka semua calon yang bertarung di 2024 adalah calon yang baru. Siapapun bisa mencalonkan. Benarkah langkah Anies Baswedan terkait politik 2024? Dan sebaliknya, pihak yang kontra dengan Anies Baswedan berusaha untuk menggemboskan langkah politik Anies Baswedan di tahun 2024, sedara, saya akan mewancari kedua belah pihak. Pihak yang kontra dengan Anies Baswedan dan pihak yang mendukung Anies Baswedan terkait isu politik pada saat banjir di DKI Jakarta. Saya akan menuju ke sana. Dan sudah, untuk menjawab ini semua, saya sudah bersama dengan warga negara Indonesia pengkritik Anies Baswedan. Bung Adi Armando. Halo. Saya tidak menyukai warga Jakarta. Bukan, bukan warga Jakarta. Saya warga Bogor. Warga Bogor. Tapi siapapun berhak untuk menilai apapun. Ya, setiap hari saya di Jakarta, kan? Setiap hari di Jakarta. Bung Adi Armando, saya ingin memutarkan dulu apa yang kemudian di-videokan terkait dengan banjir Jakarta yang waktunya bersamaan. Kemarin saya ketemu dengan Denny J.A. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Selain video yang kemudian keluar, Rudy Kamri tadi, berbarengan juga, Anda juga membuat video terkait banjir DKI. Kemudian juga Denny Siregar, yang juga ada di pertemuan, juga membuat video terkait banjir DKI. Semuanya mengkritik dan terkait dengan politik. Semuanya. Ya, betul. Sulit untuk kemudian dinafikan bahwa ada intensi politik, ada keinginan untuk mengganggu secara politik Anies Baswedan, bukan soal banjirnya, tapi bumu-bumu politiknya. Ya. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bon misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang, kalau ditanya, apakah ini politik, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang. Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Anda itu sudah dibiayai dengan dana yang sangat besar. Anda punya TGUPP, tim, apa, percepatan pembangunan yang 73 orang dengan berapa miliar itu. Itu Anda harusnya bekerja dengan sangat baik. Karena ini uang rakyat. Dan ini, karena tidak dilakukan dengan baik, maka memang perlu dikritik. Soal banjir misalnya, di mana kemudian Anda garis bawahi? Yang paling gampang adalah soal perdebatan normalisasi dan naturalisasi. Jelas bahwa memang normalisasi itu sudah dihentikan. Tapi pertanyaan pentingnya adalah bukan bahwa pilihannya yang mana. Tapi kalaupun memang Anies itu percaya jawabannya adalah naturalisasi, mustinya ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa proses naturalisasi itu dilakukan dengan baik. Soal naturalisasi, dianggarkan kemudian terlambat, memang ini kan masalah percepatan. Artinya bukan berarti menghentikan semuanya. Tidakkah Anda melihat hal yang sama? Ya, itu harus dijawab oleh Pak Anies, kan? Tapi bukti yang terlihat sekarang adalah normalisasi sudah berhenti. Dan naturalisasi tidak dilakukan. Dan naturalisasi tidak dilakukan. Nah, ini semua berantakan. Timnya Anies ini tidak bisa menjelaskan kepada publik apa yang sudah mereka lakukan untuk mencegah banjir terjadi. Bahwa ada permasalahan soal percepatan, soal naturalisasi yang belum dilakukan, soal normalisasi yang kemudian terhambat, itu yang kemudian menjadi masalahnya. Dua tahun. Dua tahun. Dalam dua tahun. Dan kemudian ada isu tentang pompa air yang nggak jalan, yang berapa puluh itu tidak berfungsi. Dua dari 478 diklaim oleh pihak Pemprov Gubernur Gajara. Ya, itu Pemprov bisa ngomong apapun, ya kita nggak percaya. Karena data lainnya mengatakan itu bukan dua, tapi puluhan atau bahkan lebih dari seratus. Sekarang ini sudah terjadi... Lebih dari seratus, Anda yakin dengan? Ya, dari data-data yang... Dari apa yang disampaikan oleh banyak. Anda tidak yakin dengan jawaban Anda berarti? Bukan nggak yakin, kan? Saya merefer pada apa yang dikatakan, kan? Nah, poin saya adalah... Saya mau mengatakan seratus, misalnya. Karena ini hal yang... Sekarang saya harus ngecek, nih. Saya harus buka. Berarti Anda belum yakin soal itu? Nggak, saya yakin. Tapi kalau Anda tanya apa rujukannya, saya harus cari dulu, dong, ya. Nah, saya mau bilang begini. Sekarang ini sudah terjadi kehilangan kepercayaan terhadap Anies. Dan saya rasa memang Anies ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak bisa menjelaskan semua persoalan. Dia hanya bahkan menyalahkan hulu, misalnya, ya. Atau pemerintahan yang lama. Jadi memang dia buruk, ya. Dan itu memang, kalau Anda katakan apakah kalau kita mengkritik itu artinya politis? Iya, politis. Karena memang kita harus punya calon-calon Presiden 2024 yang terbaik, kan? Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur, nih, sekarang. Apalagi Indonesia nanti. Itu yang harus diingat publik. Pandangan Anda adalah pandangan yang berseberangan dengan pihak pendukung Anies Baswedan. Tentu ada dua pandangan. Kita hormati itu. Hormati. Dan itu kemudian punya argumentasi masing-masing. Terima kasih. Sama-sama. Mung Arde Armando. Thank you, Aiman. Warga negara Indonesia pengkritik Anies Baswedan. Terima kasih. Terima kasih. Bukankah kemudian ini bukan politik, tapi berupa kritikan karena dianggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang cakep bekerja? Kalau itu kritik, maka kritik itu harus berdasar data. Tapi kalau ini adalah kebencian, maka itu berdasarkan opini. Halo, saya Aiman Ucaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.